Intro Belsti bertemu lagi di Celebrity Friends Kabar selanjutnya datang dari Martin Sexy Gold dan Jello Yang nampaknya keduanya sudah semakin bulat untuk mengambil keputusan bercerai Bagaimana informasinya langsung saja ini dia Intro Belsti kasus perceraian Sexy Gold dan juga Jello sampai sekarang memang masih terus bergulir Walaupun belum ke tahap putusan namun Sexy Gold alias Martin Nampaknya sudah enggan untuk mempertahankan rumah tangganya Untuk pertahan sih kayaknya enggak sih Ini ikuti aja kemauan dari Iya saya ikutin aja lah Biar enak dia ke depannya Sempat terjadi perselisihan antara Jello dan Martin Ternyata kini hubungan kedua yang sudah mulai membaik di Belsti Bahkan Jello juga sudah datang ke rumah Martin untuk bertemu dengan sang anak Udah datang ke rumah Terus saya kasih ketemu juga pasti Sebenarnya dari awal emang aman aja sih Sebetulnya kalau mau ketemu Cuman emang agak berlebihan aja Reaksinya dia Dan emang enggak ada hacknya waktu di awal gitu Enggak mau samperin segala macem gitu Walaupun sempat bertemu dengan Jello saat Jello mengunjungi sang anak Ternyata Martin dan Jello juga sempat membahas kasus perceraian keduanya Lumayan sedikit sih sedikit banget sih Ya gitu lah Sama aja ternyata di sosial media sama aslinya juga Kayaknya enggak ada perubahan juga gitu Dia datang juga enggak ada minta maaf ke ibu saya Ke saya juga gitu Cuman mau main sama anaknya segala macem Cuman kan disini kan yang bikin Karena dia bermasalah kan di awal Jadi cuma ingin ketemu sang anak ya Besti Baik Dalam kesempatan tersebut Martin juga mengungkapkan keinginannya untuk menjaga sang anak Karena Jello tak begitu capable untuk menjaga buah hatinya Ya karena saya tahu lah Dia enggak terlalu oke lah untuk jadi influence Walaupun dia imunnya Informasi selanjutnya datang dari si cantik Nisabiyadi Yang akhir-akhir ini lagi semangat banget Buat ikutin program kajian keagamaan Seperti apa informasinya Cus ini dia Belsti Aktris muda Tisabiyadi Kini terlihat sudah memulai meniti langkah baru dalam hidupnya Selain aktif di dunia entertain Kekasih dari Dul Zailani ini Terlihat semakin sering menghadiri kajian-kajian agama Terlihat dalam beberapa momen di sosial media Pisa terlihat selalu menyepatkan waktu luangnya Untuk menghadiri acara-acara kajian besar Kedatangannya kemari ya seperti biasa Ikut kajian Menghargai undangan temanku Sekaligus guru dan juga ustazah Okses Tiana Dewi Sekaligus apa ya menurutku Pengisi waktu kosong gitu Pengisi dengan hal-hal yang positif Kekajian Kalau rutin sih sebenarnya Gak terlalu rutin banget gitu Sebisanya aku aja Yang paling penting nyempetin aja sih Dalam beberapa unggahan di Instagram pribadinya Tampilan Tisabiyani yang tengah kenakan gamis dan hijab pajang Berhasil memukau para netizen Dengan kecantikannya di Besti Mendapat banyak dukungan Serta pujian atas tampilannya dalam berhijab Tisabiyani akui bahwa Ia memang sudah memiliki keinginan Untuk tampil berhijab sejak lama Kalau ditanya keinginan sih Sudah dari lama ya Cuman maksudnya kan memang Belum siap aja sih Belum siap ke arah sana Minta doanya aja semoga diberikan kesiapan Kalau misalnya siap Apa ya itu Kendang awal aja sih Gitu ngasih hidayah Baik kita doakan yang terbaik aja Besti Buat Batisa Dan pemirsa jangan kemana-mana Karena setelah ini masih ada informasi Yang gak kalah seru So tetap di Celebrity Fresh Bertemu lagi di Celebrity Fresh Informasi selanjutnya datang dari aktris Risti Tagore Yang akhirnya comeback ke dunia perfilman setelah vakum selama 15 tahun Seperti apa informasinya langsung saja ini dia Belsti Aktris cantik Risti Tagore Kembali ke dunia perfilman setelah hiatus selama 15 tahun Masih ingat gak nih Belsti Film terakhir yang ia bintangnya adalah Film berjudul Perempuan Berkalung Sorban Yang rilis pada tahun 2001 silam Ya ampun Sudah lama banget ya Besti Walaupun sempat membintangi beberapa judul sinetron Tapi menurut Baristi Berpain di film dan sinetron memiliki tes yang berbeda Jadi gimana nih Baristi Rasanya setelah 15 tahun vakum Dan kembali lagi ke layar lebar Pasti sih kalo ngerasa 15 tahun sih kayak mulai dari awal lagi ya Maksudnya itu ngerasa kayak syuting lagi dari nol Udah lupa tuh gimana caranya Misalnya kayak ngahalinnya Terus kalo aku lebih deg-degan sama situasinya Karena memang kan kalo syuting tuh banyak banget orang Di sekelilingnya gitu ya Banyak kamera, banyak tim gitu kan Dan film kan lebih besar lagi dari sinetron gitu ya Jadi kayak wain film dari awal lagi ya Besti Tapi kalo Risti Tagorma Kemampuannya gak usah diragukan lagi ya Dia juga mengungkapkan bahwa Keputusan untuk comeback juga penuh pertimbangan nih Salah satunya adalah anak sulunya yang sudah mulai masuk SD Dan sudah bisa ditinggal kerja nih Besti Ya kan udah punya plan nih 2024 Nah anakku yang paling kecil masuk ke kelas 1 SD Jadi aku kayak wah anakku udah SD nih Dan SD kan sekarang pulangnya udah mulai siang sore Kayaknya aku udah mulai nih bisa kembali Untuk bisa mewujudkan lagi lah mimpi-mimpi Rasa rindu aku sama acting Dan memang film itu kan persiapannya berbeda Dan Alhamdulillahnya ya gak cuman punya plan ataupun doa Tapi juga terwujud sama Allah Bahwa tiba-tiba di awal tahun aku ditawarin film Home Food Law ini Wuuuh ikut happy ya Besti Gak cuman punya plan aja Eh taunya beneran ditawarin nih untuk main film Bener-bener beruntung banget ya Untuk membuat anak-anak yang paham makam pekerjaan sang mama Ternyata Risti Tagor juga sering membawa buah hatinya ke lokasi syuting Alhamdulillah mereka dari kecil udah tau sih mamanya kerjanya apa Karena sering dibawa Kemarin juga sempet sih sekali Beberapa kali aku bawa syuting Tapi cuman liat sebentar Wuuuh jadi ikut sedang ya Besti Atas kabar bahagianya Informasi selanjutnya datang dari aktris cantik Prilly Latukonsina Yang mengaku bahwa tak punya waktu dibuat mikirin seorang kekasih Gimana informasinya langsung saja ini dia Pintar, cantik, pemain film dan wanita karir Siapa lagi kalau bukan Prilly Latukonsina Si cantik ini memang lagi dihadapi dengan jadualnya yang cukup padat Hingga aktivitasnya di dunia kerja semakin meningkat Bagaimana tidak segala macam profesi dari berbagai perusahaan berhasil disabot oleh dirinya Seperti menduduki jabatan sebagai produser, ketua pelaksana Hingga seorang tenaga ahli di salah satu yayasan BUMN Ulu-ulu makin menyalahkan di Besti sin yang satu ini Dilakuin terus ya, jadi sekarang aku punya banyak kantor Dan harus kantor, terus ada kantor PH, kantor MPFI Aku juga kan expert panel atau tenaga ahli di yayasan BUMN Itu juga aku supervisi beberapa proyek mereka Kerja juga di konservasi Jadi ya lumayan banyak dan hectic kegiatan belakang layarnya Makanya di depan layarnya tuh sebenarnya aku batasi kayak setahun tuh satu sampai dua film aja Karena kalau sukin film kan harus fokus ya Takutnya kerjaan kantornya terbentalai gitu Terus sekarang ada pekerjaan-pekerjaan lain Aku juga jadi produser di production house aku sendiri dan masih main film juga Jadi bener-bener lagi menjalankan yang ada di depan mata dulu sih Karena beneran lumayan hectic banget hidup aku saat ini gitu Meski dipadati dengan beragam kesibukan dari berbagai perusahaan Ternyata Prilly selalu mewajibkan dirinya untuk ke pantai Kalau kata Prilly, ia bisa stres kalau dirinya tidak menyempatkan diri Untuk sekedar diving ataupun memancing di pantai Aku harus ada diving, aku harus ada ke laut Aku kalau nggak ke laut aku bisa stres Jadi kayak harus ada momen di mana aku scuba diving kek Atau free diving atau mancing kek Yang penting aku bisa ngelakuin hobi aku itu aja Karena kesenangan aku saat ini beneran cuma hobi aku doang Nggak ada lagi semuanya kerja doang Yang terbangnya padat membuat Prilly tidak sempat dibesting Untuk memikirkan soal kekasih hati Prilly menilai bahwa dirinya tidak punya waktu untuk mencari jodoh Lantaran waktunya sudah dipadati dengan berbagai aktivitas Sehingga menyerahkan kisah sebarang kepada Tuhan saja Karena nggak ada waktu nyarinya Nggak ada waktu nyarinya mau di mana Terus saya bingung ketemu jodohnya di mana Nggak ada waktu pacarannya juga Jadi kayak ya saya serahkan aja ke Tuhan Siapa tau pas diving dia lagi nyari ikan juga Ya kan ketemu di bawah laut Halo Hahaha ada aja besti Kita doangkan biar Prilly bisa ditemukan oleh kekasih hatinya di waktu yang tepat Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Jangan lupa saksikan Celebrity Friends setiap hari hanya di Nusantara TV Dan yang terakhir jangan lupa follow akun Instagram Celebrity Friends Biar kamu memakai update informasi seputar selebriti terkini Dan sampai jumpa Jangan lupa subscribe ya NTV Sahabat Kita